Pemirsa KPU Magetan mendatangi salah satu sekolah di Kecamatan Takeran. Kedatangannya memberi wawasan dan pendidikan terkait pemilu bagi pemilih pemula atau pemilih setingkat pelajar. Berokasi diman satu Magetan ini, rombongan KPU memberikan wawasan politik dan pendidikan pemilih bagi pelajar atau pemilih pemula. KPU Magetan juga sengaja memberikan pembelajaran serta tata cara melakukan pemilihan umum mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara. Format pemilihan umum ini dipraktekan langsung ke pelajar di saat sedang menggelar pemilihan ketua OSIS di Man 1 Magetan. Antusias pelajar pun cukup baik, bahkan para guru setempat juga ikut berpartisipasi sebagai pemilih. Sedangkan KPU Magetan menilai para anak muda ini masih rentan sebagai kelompok rentan golput. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan anak muda ikut berkontribusi dalam pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres 2024 mendatang. Ini sosialisasi khusus untuk segmen pelajar ya, bagi ada di pendidikan pemilih bagi mereka yang nanti juga menjadi pengikuti pemilihan 2028. Sekaligus memang di PAN 1 Magetan ini, ini akan diberikan pemilihan ketua OSIS. Kita sekaligus memberikan pendidikan politik atau pendidikan pemilih. Jadi pemilihan ketua OSISnya akan kita format seperti pemilihan bupati atau pemilihan untuk pemilihan presiden. Jadi informannya sudah menyamai dengan pemilihan atau penyakit. Itu yang tadi kita jelaskan dan termasuk untuk melakukan perdampingan kepada langsung masuk ke satu man. Jadi rata-rata untuk sekolah Magetan SMA itu sudah kita datangi ya, kita akan terus melakukan pendampingan. Khusus untuk 2024 mendilang pemilih ini, kita memang untuk konsentrasi, fokus untuk sosialisasi untuk pemilih 2024. Sementara itu sejauh ini, KPU Magetan sudah melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula lebih dari 40 sekolahan yang ada di Magetan. Helo Kustuanto, JTV Magetan